Kita melihat bahwa Anies Baswudan itu akan menghentikan reklamasi, namun pada saat ditanya oleh Najwa Sihab pada waktu itu, keduanya terlihat tidak memiliki konsep yang jelas dalam penolakannya terhadap reklamasi Tuduk Jakarta. Nah, ini lama-kelamaan ini pandangannya juga mengendur nih yang tadinya tolak reklamasi sama sekali menjadi reklamasi tidak seharusnya merugikan investor pada awalnya memberikan pernyataan yang tegas statement yang tegas bahwa tidak akan melakukan pengusuran dan akan melakukan peramajaan pemukiman berupa kampung deret dan kampung susun tidak akan melakukan tindakan bertentangan dengan kemanusiaan tapi dalam beberapa kesempatan ini dibantah juga jadi di debat mungkin dia bilang tidak akan membangun Jakarta dengan air mata tapi di dalam beberapa kesempatan kita lakukan pengusuran pengusuran itu tetap akan dilakukan dengan cara komunikasi yang baik di program kerja juga ada program kerja Anies Basudan dalam debat dia juga sesenggung tentang urban renewal ini ada kemungkinan juga akan terjadi pengusuran karena urban renewal itu dipindahin dulu sementara masyarakatnya warganya untuk kemudian dibangun baru nanti dibalikkan lagi nah ini tentang rumah DP 0% ini sebetulnya bagus karena Jakarta tanahnya harganya tinggi tapi kalau dilihat dari pemaparan dari sistem sukses Anies Andiaga tentang spesifikasi rumah dan bagaimana rumahnya itu nanti kita berpendapat bahwa rumah yang dijanjikan itu tidak sesuai dengan standar perumahan yang layak besinya itu dari besi biasa bangun rumah itu kan 16 ya 16 atau 18 besi bajanya ini membangun rumah yang ini itu DP 0% cuma besi 12 nah itu kalau ada gempa bumi langsung ambruk gitu hak atas kebebasan berekspresi pada Januari kemarin pada saat dia kampanye di sawah besar Anies ini menganggap bahwa Spanduk yang bertuliskan amalkan Pancasila usir PKI dari NKRI merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang harus dihormati tetapi dalam Anies 16 Mei 2012 kita cari di akun resminya Anies Basudan itu twitternya at Anies Basudan itu menyatakan bahwa orang-orang yang melakukan kebebasan berekspresi sebagai ekstremis yang melakukan provokasi dan menggunakan pena nah terhadap lingkungan hidup tadi kan reklamasi menyelamatkan lingkungan di Teluk Jakarta karena tidak mereklamasi Teluk Jakarta tapi ini jadi pertanyaan juga karena Sandiaga Uno itu pemilik perusahaan yang tidak perlu terhadap lingkungan hidup itu ada PT Langgam Inti Hibrido merupakan anak usaha PT Providen Agro Terpuka milik Sandiaga Uno dibukukan izinnya oleh Menteri Lingkungan Hidup karena melakukan pembakaran hutan di Riau tahun 2016 selain itu tambang emas PT Bumi Suksesindo Sandiaga Uno di Banyuwangi, Jawa Timur yang dimiliki bersama Boy Tauhir dan Erwin Surya Jaya atau siapa atau bapaknya atau anaknya itu menimbulkan perusahaan lingkungan merupakan banjir lumpur di pantai Pulau Merah yang merupakan pemukiman dan sumber penghidupan nelayan PT Bumi Suksesindo di Riau Merah memiliki konsisi tambang 1.940 hektare nah, padahal itu adalah hutan lindung di gunung Tumpang Pitu itu adalah hutan lindung nah ini agak bertolak-tolak belakang dengan rekam jejaknya selama ini ya dia menjanjikan perlingkungan-lingkungan hidup tapi dia sendiri perusahaannya merusak lingkungan